Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Pecinta Tani Nusantara Pada kesempatan kali ini Pecinta Tani Nusantara akan berbagi informasi Bahwa Bawang merah yang ada Ini adalah bawang merah untuk bibit Dimana tempatnya menggunakan kayu Jadi tempat ini adalah tempat untuk merawat bawang merah Yang nantinya akan dijanikan untuk bibit Perlu sahabat Pecinta Tani Nusantara ketahui Bahwa tempat ini dibuat setemikian rupa Diberi kipas angin Jadi tujuannya adalah agar bawang merah Tidak lembab atau tidak basah Hingga nantinya tidak busuk Jadi perlu diketahui bahwa Merawat bawang merah ini Di bawahnya tidak perlu di Beri asap atau Bar api untuk memanaskan Agar bawang merah Tersebut kering Atau tidak lembab Akan tetapi Yang dibuat di sini Ini menggunakan kipas angin Jadi kipas angin ini selalu menyala Dapat Kejentatan Nusantara Kemudian untuk tempatnya sendiri Ini dibuat bersusun-susun Artinya ada beberapa susun Ada satu, dua, kemudian tiga, empat Yang ada hanya dua bawang merah Karena bawang merah tersebut tidak banyak Sehingga hanya menempati dua Tapi sebetulnya bisa digunakan empat susun Kemudian untuk tempatnya seperti ini Dengan menggunakan Menggunakan apa ini ya Menggunakan kayu gugu Gugu itu kayu yang dari kelapa Jadi sangat kuat ya Kemudian selain tempat Menggunakan kayu gugu yang di atas Juga bisa menggunakan seperti ini Di bawahnya bisa dikasih bawah merah juga Ada di bawah Dengan seperti ini Di bawahnya ada Bawah merah Kemudian Tiga ditaruh di lantai Karena tiga ditaruh di lantai Maka bawah merah akan hidup Bawah basah dan lembab Dan ini nantinya untuk bawah merah Akan digunakan untuk dipit Jadi Ketika ditanam Umurnya dua bulan Ini nanti akan hidupkan Tiga banyak yang busuk atau Bosok ya Jadi nanti ketika ditanam akan Tumbuh Kemudian selain Selain kayu gugu juga Kayu bambu Kayu bambu Tujuannya untuk Tempat Bawah merah ya Tempat untuk menyeman bawah merah Seperti ini Nah ini adalah seperti Ini susunan-susunannya Bertingkat-tingkat dengan menggunakan Kayu bambu Jadi bawah merah ini tempatnya Sangat bersih dan tidak kotor ya Tidak ada Kuman Tidak ada Ulat Tapi bersih karena Dirawat Dengan tempat yang sangat Luas Sangat kuat Dan tentunya Tidak lembab Demikian Itu kali ini Semoga bisa menjadi referensi Bagi Para pecinta taninus santara Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih